Kali ini kita akan mencicipi olahan kedelai yang selalu jadi favorit banyak orang yaitu menikmati tahu sumedang langsung dari daerah asalnya. Apalagi jika disajikan dalam saung layaknya suasana di pedesaan. Informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di fokus. Saya Rianudanto pamit. Selamat siang. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Tercium begitu kita memasuki rumah makan di Jalan Insinyur Soekarno, Cikudajatinangor, Sumedang, Jawa Barat. Dan ini nih rahasia untuk mempertahankan cita rasa tahu sejak ada di tahun 1995. Kedelai diolah di pabrik sendiri mulai dari penggilingan hingga penggorengan tahunya. Tahu tidak bisa berlama-lama disimpan sebelum digoreng ya. Maksimal 6 jam saja agar saat digoreng jadi garing di luar tapi tetap lembut di dalam. Yummy! Saking larisnya, dalam satu hari, tahu sumedang ini bisa habis 14.000 potong loh. Oh iya, satu porsi berisi 12 potong tahu dibanderol 15.000 rupiah. Nah, selain tahu sumedang, rumah makan ini juga menyediakan makanan khas Sunda dengan konsep saung biar makin berasa suasana Sundanya. Nasi liwut karuhun dengan ragam lauk pilihan jadi favorit para pengunjung. Ada, jadi kita asli pakai kastro bikin nasi liwutnya gitu. Kemudian berbagai macam lauk ya, kayak ayam bakar, ayam kampung, kemudian ada ikan gurame, terus ada juga ikan emas, ada juga iga bakar disini favoritnya juga. Kebetulan ini rekomendasi dari kakak saya sih, kayak gitu kakak saya memang udah pernah kesini, terus katanya nasi liwutnya enak gitu, jadi kita penasaran untuk kesini bareng keluarga juga. Untuk menjaga kesegaran makanan, semua menu disini langsung dimasak begitu dipesan. Ini pesanan saya pemirsa, ada gurame asam manis dan ada nasi liwut karuhun dengan taburan ikan teri yang dimakan bersamaan dengan ayam bakar kampung, tempe mendoan, tahu dan lalapan. Terus juga ada yang kuah-kuah nih, ada sok buntut ini pasti kuahnya seger banget. Dan untuk makanan sampingannya ada ikan asin pedak, terus juga ada sambal dadak dan karedok lenca. Kalau kita-kita makan dulu yuk, selamat makan! Ada sekitar 70 menu makanan khas Sunda yang tersedia disini nih. Harganya pun bervariasi, mulai dari 20 ribu rupiah hingga 70 ribu rupiah. Nah pemirsa, ini dia tahu sumedang yang tadi kita lihat proses masaknya. Dan juga ada tasusul, tahu sumedang sioma yang pasnya mantep banget. Kalau gitu saya mau lanjut makan lagi ya. Dinda Yudita dan Fajrin Abdillah melaporkan dari Sumedang Jawa Barat.